Ternyata NCVT mampu mendeteksi tegangan DC Selamat datang di Trikau pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan bagaimana cara menggunakan sebuah alat kelistrikan untuk mendeteksi aliran listrik Alat ini biasa disebut dengan NCVT atau Non-Contact Voltage Tester Alat seperti ini biasanya dimiliki oleh teknisi listrik rumahan hingga skala industri Kita akan coba ulas sedetail mungkin penggunaan alat ini Untuk alat sejenis ini mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp300.000 ke atas Pada dasarnya alat ini bekerja dengan prinsip induksi Dan apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli alat sejenis ini Pen tester seperti ini Dan baterai AAA 2 buah Jadi Non-Contact Voltage Tester atau NCPT yang kita pelajari saat ini Produk dari Unitee dalam kategori Unitee Pro dengan tipe UT12M ROW Dari segi build quality produk ini sangat solid Ada 3 bagian material yang digunakan Yang lain dari battery cap, pocket clip, dan setengah dari bodi menggunakan plastik polikarbonat Dengan finishing yang menurut saya sedikit kasar ya Tools yang memiliki material yang solid Kemudian finishing yang sedikit kasar Ini membantu kita dalam penggunaannya Artinya alat tersebut tidak slip atau tidak licin ya Bagian kedua pada ujung NCPT Terdapat sensor head, flashlight lighting Dan yang terakhir yaitu signal LED Bagian ini menggunakan plastik polypropylene Ya nggak sih sebutannya Mungkin kalau salah kalian bisa koreksi ya Dan untuk bagian ketiga setengah dari bodi Atau bagian merah Awalnya saya mengira ini menggunakan plastik Atau ya sejenis plastik yang digunakan pada bagian ini Saya coba beberapa kali Ternyata menggunakan rubber karet Biasanya kita jumpai atau temukan di beberapa produk power tools atau hand tools Dalam kategori premium ya Sebelum kita melanjutkan ke proses penggunaan dasar Ada beberapa keterangan yang menurut saya menarik untuk saya ulas Pada bagian IP67 Produk tahan terhadap air Atau bisa disebut dengan waterproof Alat ini jika tidak sengaja terkena percikan air Ataupun tidak sengaja terlepas ya Ketika kita menggunakan Mampu bertahan selama 30 menit Dengan kedalaman air kurang lebih 1 meter Bagian selanjutnya pada bodi Ada electrical symbol Merupakan beberapa keterangan Peringatan Standarisasi Dan berbagai keterangan lainnya Cara menggunakan alat ini Sangat penting buat pemula ya Masukkan kedua baterai AAA Pastikan Arah polaritas ini pada bagian bawah ya Kalian bisa perhatikan pada bagian cap Ada pair seperti ini Ini menandakan polaritas minus untuk baterai Dan perhatikan Suara beep tersebut artinya Alat mendeteksi adanya baterai yang kita masukkan Pada bagian bodi terdapat 2 buah tombol Tombol pertama yaitu Place like button Kita gunakan untuk turn on atau turn off nya penerangan Penerangan ini biasanya kita gunakan untuk mendeteksi panel listrik Atau area-area yang tidak memiliki sumber penerangan Untuk meng-offkan flashlight nya atau center nya Kita tinggal menekan tombol ini 1 kali Tombol kedua berwarna kuning Untuk on off atau sekaligus untuk memilih range selector Untuk klik pertama seperti ini Untuk on kan Dan indikator red on Artinya berada pada mode height Range tegangannya mulai dari 90 hingga 1000 volt Klik kedua pada NCVT Indikator hijau akan berubah ya Dari indikator merah berubah ke indikator hijau Range tegangan ini kita gunakan untuk mendeteksi tegangan 24 volt hingga 1000 volt Kemudian untuk klik ketiga Maka indikator pada LCD itu berwarna kuning Mode magnetic field Untuk turn on alat ini kita menekan kurang lebih 2 detik seperti ini Maka alat akan off Selanjutnya kita akan coba simulasikan penggunaan dasar dari non contact voltage tester Ada beberapa simulasi dasar yang dapat kita lakukan menggunakan NCVT Dan simulasi pertama kita akan gunakan NCVT untuk mendeteksi polaritas tegangan Hal yang perlu kita pahami yaitu rangkat kelistrikan akan bekerja ketika dialiri oleh netral dan pasah Ketika kita menggunakan test plan konvensional seperti ini Kita hanya mampu mendeteksi bahwa adanya aliran pasah yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik Namun ketika kita menggunakan NCVT Kita dapat memastikan kabel atau penghantar mana yang dialiri oleh netral ataupun pasah Dan sekarang kita akan coba menguji polaritas dari rangkaian sederhana ini Tombol kuning kita on kan tekan 1 kali Pada mode high dan indikator merah Selanjutnya ujung dari NCVT kita dekatkan dengan penghantar Selanjutnya kita akan coba detect kabel hitam Ketika alat didekatkan dengan kabel biru terdengar suara beep atau alarm dengan tempo waktu lebih lambat Dibandingkan ketika kita mendekatkan alat pada kabel warna hitam dengan beep lebih cepat Maka dapat kita simpulkan penghantar dengan warna hitam atau kabel hitam Dan suara beep lebih cepat ini adalah pasah Sedangkan untuk beep yang lebih lambat ini adalah netral Sensivity saya akan coba pada stok kontak Berdasarkan beep berarti bagian ini adalah netral Bagian ini adalah pasah Simulasi kedua kita akan gunakan NCVT Mengidentifikasi kabel ataupun penghantar yang putus Putusnya kabel ataupun penghantar pada sebuah panel listrik ataupun instalasi listrik Pertama biasanya dikarenakan usia kabel yang terlalu tua Kedua kualitas kabel atau penghantar yang digunakan tidak standar Ketiga beban yang dilayani oleh penghantar nominalnya terlalu besar melampaui kemampuan hantar Kali ini kita akan simulasikan sebuah lampu yang kita asumsikan mengalami kerusakan hingga tidak dapat menyala Selanjutnya untuk memastikan lampu ini benar-benar mati maka kita akan pindahkan ke piting lain Ternyata setelah lampu kita pindahkan ke piting lain lampu ini menyala Artinya pada instalasi listrik bagian ini mengalami kerusakan Dan biasanya pada instalasi listrik penerangan kerusakan yang paling sering terjadi yaitu pada bagian saklar Dan pada bagian penghantar ada bagian penghantar yang terputus Untuk itu kita akan coba mendeteksi bagian kabel yang mengalami putus Langkah pertama yang kita lakukan NCVT-nya kita on-kan seperti ini Perhatikan apakah ada perubahan BIF yang terjadi pada NCVT Maka kita dapat simpulkan bahwa aliran untuk netral ini tidak mengalami putus Selanjutnya kita akan coba pada bagian penghantar hitam atau penghantar pasa untuk penerangan Perhatikan pada LED merah dan BIF yang dihasilkan oleh NCVT Apakah ada perubahan? Pada kabel hitam terdapat perbedaan BIF yang dihasilkan Berdasarkan identifikasi alat Maka kita bisa simpulkan bahwa putusnya kabel berada di bagian ini Pada bagian yang mungkin saja tadi lupa saya sampaikan Perbedaan antara mode high dan mode low ada dua Yang pertama yaitu range tegangan yang mampu dideteksi oleh NCVT Perbedaan kedua yaitu tingkat sensitivitas antara mode high dan mode low Dengan indikasi merah, jarak yang mampu dideteksi oleh alat kurang lebih 1 hingga 5 cm Sedangkan ketika kita merubah ke mode high, jarak identifikasi alat semakin sensitiv Mode ketiga yaitu magnetic field detection Digunakan untuk mendeteksi apakah adanya medan magnetik yang bekerja Contoh penggunaan mode ini yaitu pada selenoid valve Saat ini saya tidak memiliki selenoid valve Saya akan coba mendeteksi menggunakan dua buah obeng Mana obeng yang memiliki medan magnetik pada bagian ujungnya Obeng yang memiliki magnetik yaitu obeng berwarna biru Pada kemasan tertera AC voltage detector Kita akan coba apakah NCVT mampu mendeteksi tegangan DC Dan disini kita akan menggunakan adapter 12V Saat ini adapter saya belum hubungkan pada stop kontak Dan kita akan coba deteksi Jadi NCVT tidak dapat mendeteksi Kemudian kita akan coba tancapkan Apakah NCVT mampu mendeteksi tegangan DC Ternyata NCVT mampu mendeteksi tegangan DC Yang membedakan ketika kita mendeteksi tegangan AC dan tegangan DC yang dihasilkan oleh adapter Perbedaannya adalah jika pada tegangan AC Kita dapat membedakan aliran pasa dan aliran netral Sedangkan aliran listrik yang dihasilkan oleh adapter Kita tidak dapat membedakan polaritas positif dan polaritas negatif pada kabel Untuk video selanjutnya Saya akan membuat video khusus perbandingan NCVT Mulai dari merek, harga, hingga fitur apa saja yang mereka tawarkan Semoga video ini bermanfaat Jika ada saran ataupun pertanyaan Tinggalkan pesan pada kolom komentar Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review Dan membuat tutorialnya Untuk link pembelian Kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang Dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax